Intro Yoho, gimana nih kabar nakama semuanya? Apakah semuanya sehat? Hutang udah lunas? Kalau belum, ternyata kita satu nasib Haha, ya meskipun rezeki kita pas-pasan Kita juga harus bersyukur Bahwa masih ada rezeki yang masih bisa kita syukuri Waduh, agak berat nih Oke, mari kita fokus dulu Pada hari kemarin, akun resmi Youtube Mengebohkan para fans One Piece Dengan mengeluarkan teaser dari One Piece Movie Film Red Dan ternyata ini adalah trailer kedua Yang telah dikeluarkan untuk memberikan kita Sedikit gambaran dari film yang akan ditayangkan Ya, mungkin lebih tepatnya tujuan trailer ini Agar para calon penontonnya lebih penasaran Dengan isi keseluruhan film ini Jadi, itulah yang akan kita diskusikan kali ini Baiklah, silahkan siapkan kopi panas Untuk mendengar ocehan konspirasi ini Dan langsung saja, mari kita mulai Pada awal trailer ini Kita langsung diberikan suara indah dari sang diva dunia Yaitu Uta Ditunjukkan juga di tentang kehidupan Uta Yaitu, ia berniat untuk membuat generasi baru Atau generasi anak-anak yang hidup setelahnya bisa berbahagia Dari niatan ini saja, kita bisa melihat kemiripan dengan sosok Sanz Dimana Sanz adalah orang yang tidak suka pertikaian untuk hal kecil Suka mencoba untuk mencegah terjadinya peperangan yang tidak diperlukan Dan suka menghentikan peperangan Lalu adegan selanjutnya pada trailer itu Memperlihatkan ketika Luffy bertemu dengan Uta ini Luffy bertingkah kepada Uta seperti kawan lama Dimana Luffy sok-sok kenal dan sok dekat dengan Uta Layaknya Luffy berkata Nih Gwilo, masa silu gak kenal Dan hal ini membuat Usop dan Chopper bertanya-tanya Kenapa Luffy bisa dekat dengan diva dunia seperti Uta ini Lalu terlihat Luffy yang sedang berada seperti di tengah panggung Ia berkata Ya, kan dia anaknya Sanz Dan kita juga bisa melihat sekilas reaksi dari banyak para penonton di sana Yang terkaget bahwa Uta adalah anak dari Yonko Sanz Dan hal menarik juga terjadi di sini Yaitu ketika Uta kaget bahwa yang ada di hadapannya adalah Monkey de Luffy Sembari menyebut nama Luffy Rambut belakang Uta pun terlihat bisa naik ke atas panggung Seperti kuping kelinci yang naik di kartun-kartun Lalu kita juga diperlihatkan kostum panggung dari Uta Dimana Uta menggunakan seperti baju perang berwarna emas pada lengan dan kakinya Tidak lupa, ia juga menggunakan mahkota berwarna emas Tidak hanya itu, kita juga diperlihatkan ketika Uta menari-nari berputar-putar di udara Pada saat itu terlihat di sana di punggung Uta Ia membawa dua buah tabung warna emas juga yang entah apa isinya Mungkin isinya adalah Freon AC Haha, tentu saja bukan Lalu pada saat itu juga kita juga melihat ada suatu benang yang keluar dari ujung jari Uta di kedua tangannya Ya mungkin yang ada di kepala kami sama dengan hal yang ada di kepala nakama semuanya Yaitu hal ini sangat mirip sekali dengan teknik benang milik Doflamingo Ya meskipun sepertinya kedua hal itu tidak berhubungan sama sekali Disini juga Uta mengatakan bahwa jika ada nyanyiannya semua orang bisa merasakan kedamaian dan bahagia Ya sekali lagi sepertinya sosok Uta ini memiliki niat yang baik Yaitu membuat semua orang bahagia Melihat hal ini kami jadi penasaran kenapa Uta ini sampai bisa memiliki niatan seperti ini Apa yang telah ia alami di masa lalunya sehingga ia memiliki niat seperti ini Hmm, apakah karena ia merasa kesedihan karena ditinggalkan oleh sang ayah yaitu Sans Lalu pada trailer ini pula kita diperlihatkan pulau yang akan menjadi panggung movie kali ini Nama pulau ini adalah Musical Island Eresia Melihat dari bentuk pulau ini cukup unik juga Bentuknya mirip seperti bentuk tulang rusuk manusia atau binatang Dan hal yang mencolok lainnya adalah Terlihat adanya kristal-kristal raksasa berwarna hijau di belakang panggung pertunjukannya Dan disini kita juga mendapatkan penggembaran dari Uta dan Luffy saat masih bocil Ternyata memang benar mereka adalah teman masa kecil Dan menariknya disini ketika mereka bersama Kita bisa melihat sosok Luffy kecil yang masih belum memiliki luka di bawah mata kirinya Yang memang sepertinya kejadian itu adalah kejadian Luffy memakan buah setan Gomu Gomu Nomi Tepatnya buah yang paling madasyat mitikal Zouan Nika Nika Nomi Dan hal yang tidak kalah menarik lainnya adalah Kita disini melihat dengan jelas bahwa sosok Tosan Sani sedang berlari Ya ikon kapal milik Luffy terlihat memiliki tangan dan kaki dan berlari Hal ini membuat kami cukup kaget melihatnya Jika membicarakan kenapa ia bisa seperti ini Jawaban yang paling mudah adalah Ada kemungkinan ia mendapatkan soul dari kekuatan Souru Souru Nomi Namun mungkin juga hal ini terjadi karena kekuatan yang benar-benar baru Yang akan kita ketahui pada film Red Yo jadi mari telan dulu rasa penasaran itu Selain dari itu kita juga mendapatkan beberapa scene aksi dari anggota kelompok topi cerami Seperti Babang tampan Zoro Si kaki hitam Sanji Robin dan Nami beserta Zeus Frankie Jinbei Brooke dan Room milik Lowe Ya disini nakama tidak salah lihat bahwa Nami masih memiliki Zeus Jadi meski Big Mom telah meninggal di lahap magma Ternyata Nami masih bisa memiliki sosok Zeus yang pada awalnya tercipta karena kekuatan Big Mom itu Hmm apakah ini merupakan plot hole dalam cerita One Piece? Dan setelah itu kita juga diperlihatkan betapa gagahnya sosok-sosok anggota kelompok Aga Gamino Sangs Melihat scene ini kami semakin tidak sabar untuk bisa melihat adegan seperti apa yang akan mereka tunjukkan Kegilaan atau keseruannya seperti apa yang biasa dilakukan oleh kelompok bajak Laut Yonko ini Sungguh aura kesangarannya tidak terbendung Ya pada trailer kali ini kita mungkin belum terlalu puas karena kita masih hanya sedikit diperlihatkan bocoran aksi dari bajak Laut Sangs Dan kalau boleh jujur Kami disini masih belum melihat sosok vilain atau model vilain seperti apa yang akan menyulitkan Luffy nanti Karena biasanya pada tiap movie Luffy akan dihadapkan dengan sosok vilain yang lumayan kuat Tapi pada film Red kali ini Sosok yang mungkin akan menjadi sosok vilain adalah karakter yang bernama Gordon Ya sosok pak tua berkepala berjahit ini dan menggunakan headphone ini sepertinya akan menjadi vilain dalam film Red ini Namun apakah nakama berpendapat bahwa Gordon ini kuat? Tidak kan? Ya kalau begitu kita sepaham Jadi apa sih yang akan menjadi hal menarik dalam film ini? Apakah nanti ada suatu kekuatan yang bisa mengendalikan para bajak Laut Aga Gamino Sangs Yang membuat ada suatu kondisi bahwa bajak Laut Tepet Jerami akan menghadapi para bajak Laut seniornya ini? Hmm hal yang pantas untuk kita nantikan Ya mungkin sekian dulu video untuk hari ini Semoga video kali ini bisa mengenyangkan sedikit rasa penasaran nakama semua tentang movie film Red ini Jadi izinkan kami menutup video ini dengan mengucapkan Kami diskesope dan terima kasih banyak Terima kasih telah menonton!